Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, atau selamat sore Mohon maaf kali ini kita harus bertemu secara virtual, asinkron dengan video saya Tapi insya Allah tidak mengurangi apa yang akan saya sampaikan Karena memang minggu-minggu ini ada beberapa hal yang harus saya kerjakan Namun sebelum kita mulai kuliah, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu Selesai, oke Kita melanjutkan tentang family tanaman obat yang kemarin sudah kita jalankan Terakhir adalah kita sampai disini ya Kampanula se, ini terdiri dari 84 jenis dan 2400 spesies Dimana disini ada tanamannya adalah Lobelia inflata atau Indian tobacco Nah bisa kita lihat disini, ini tanamannya, ini adalah bunganya dan ini adalah buahnya Nah apa sih manfaat dari Lobelia inflata Indian tobacco ini? Tanaman ini menghasilkan alkaloid lobelina, lobelanina, lobelanidin dan isobelanina Yang berefek sebagai bronchodilator Dia menjadi untuk bronchodilator Bagian tanaman yang digunakan adalah herba Herba itu artinya seluruh bagian tanamannya Herba itu berbeda dengan herbal Kalau herbal itu pengobatan herbal Kalau herbal itu adalah bagian tanaman asalnya dari ujung akar sampai ujung daunnya Nah namun harus berhati-hati karena lobelin bersifat toksik Dan di Amerika dan di Eropa tanaman ini digunakan untuk membantu perokok Berhenti dalam kecanduan alkohol Nah seperti itu Nah ini ada beberapa produknya Lobel Seperti ini Nah kemudian selanjutnya ada kurkubita Kurkubita C Ini ada beberapa tanamannya Tanaman ini merambat Kemudian benang sari lima dan yang lainnya Apa saja kita bisa lihat disini Disini ada Citrullus lanatus Kukumis melo Kukumis melo hanidew Dan yang lainnya Nah apa manfaatnya Kita bisa lihat disini Bahwa biji labu ini mengandung Zn Asam lemak Asam lemak tidak jenuh Ada sekitar 70-80% Nah aktivitasnya apa Anti-hipertensi Anti-diabetik Anti-oksidan Anti-hormitik Pengobatan Benik prostatik Hiperplasia Nah ini ada beberapa produknya Yang bisa kita lihat Ini adalah kosmetik Mana oriflame Love natural Untuk face scrub Untuk scrub wajah Kemudian ini ada Hydrogen cream Dan ini untuk Kesehatan ini Ini adalah Minuman kesehatan Seperti itu Ini ada beberapa Tanaman Ini ada bitter melon Bitter melon itu Pare ya Kalau di kita ya Ini aktivitasnya Hipoglikemik Anti-inflammasi Anti-tukak lambung Penyembuh luka Anti-kanker Jadi dia bisa merunkan Kadar gula darah Seperti itu Nah ini dapat Bisa digunakan Rebusan daun Dan bijinya digunakan Sebagai kontrasepsi Ya bisa digunakan Ini ada juga beberapa Ini ada bitter melon Bisa digunakan juga ya Beberapa jadi Minuman Begitu ya Ini sepertinya Di Jepang Begitu ya Nah tapi Hati-hati nih Wanita hamil Ini dikontraindikasikan Untuk menggunakan Bitter melon Ya Erika C Ya Erika C ini Seperti ini ya Tanamannya Apa saja contohnya Yang pertama adalah Bilberry Atau blueberry Ini kaya akan Antosianidin Antosianidin Biasanya memang Tanaman tanaman Berwarna ungu Seperti ini Dia memang kaya Dengan antosianid Ya Ini juga Memiliki banyak Vitamin C Dan minyak siri Ya Tentunya Antosianidin ini Memiliki aktivitas Antioksidan Ya Dan penangkal Radikal bebas Tidak mengandung Arbutin Ya Seperti Turunan Yang lain Ya Atau spesies Yang lain Ya Nah ini Manfaatnya Kita bisa lihat Disini ya Untuk mata Bagus sekali Ya Ini ada Supplement makanan Ini dijual Di Indonesia Iya fit Untuk semua Kesehatan makanan Dan ada juga Untuk vitamin C Ya Terus ada juga Bilberry extract Visual acuity Atau untuk mata juga Dan juga ada Lip butter Bisa digunakan Kemudian ada Arctostapilos Uvaursi Ya Atau Birberry Ya Birberry Ini tanaman ini Mengandung senyawa Arbutin Ya Kalau tadi itu kan Tidak mempunyai Arbutin Ya Tapi Kalau yang ini Dia memiliki Arbutin Yang memiliki Aktivitas Sebagai Antimikroba Dan diuretik Ya kan Arbutin Banyak digunakan Dalam kerjaan kosmetik Ya Karena terhidrolisis Dalam hidroquinan Sehingga digunakan Sebagai Pencerah kulit Jadi bisa nih Arbutin Untuk Biar glowing Jadi skin Lightning Jadi kalau misalnya Ada yang mau Pakai Arbutin Ini Alami Ya Untuk menjadi Skin Lightning Kemudian selanjutnya Ada Euporbiase Seperti ini Ini ada Bunga jantannya Bunga betinanya Atau jarak Nah ini Bisa Kita lihat Digunakan Infus dari daun itu Bersifat antibakteri Maka disini Banyak digunakan Castrol oil Castrol oil Kemudian Digunakan juga Untuk Liftik Terus kemudian Oil clean Untuk Bayi Kegunaannya Seperti ini Bisa digunakan Untuk sabun Lubrikan Car penyalur Dan lain-lain Kemudian ada Hiperacis Hipericase Yang paling terkenal Adalah Hipericum Perforatum Dimana Ini disebut juga Sebagai St. John Ward Nah disini Hipericum Perforacum Perforacum Ini Bisa digunakan Untuk terapi Depresi Nah jadi Untuk terapi Depresi Ini Hipericin Menghambat Monoameng oksida MAO Jadi anti Depresan Lemah dan sedang Jadi Bisa digunakan Untuk Anti depresi Lemah dan sedang Kemudian Ada yang selanjutnya Ada Lamiase Ini karakteristiknya Tanamannya Memiliki batang Persegi 4 Jadi kalau misalnya Kita lihat Ini ya Dari atas Kita potong Batangnya itu Segi keempat Kotak Seperti ini Ini karakteristiknya Kita bisa lihat Ovarium Dengan 4 ruang 1,2,3,4 Ini tanaman-tanamannya Ada kemangi Ada selasi Daun mint Rosemary Oregano Dapat banyak sekali Yang pertama contohnya Adalah lavender Lavender ini cukup terkenal Walaupun di Indonesia Banyak dikenalnya Sebagai obat nyamu Sangat sayang sekali Kalau misalnya Hanya digunakan Sebagai obat nyamu Banyak manfaatnya Asirinya Kenapa? Karena lavender oil ini Juga bisa menjadi Sebagai Relaksan Atau relaksasi Dia memiliki Harum yang khas Jadi bisa diuntuk Aroma terapi Bersifat menenangkan Atau relaksasi Menghilangkan kecemasan Dan Dia bisa juga Untuk Body cream Untuk senyawa aktif Body cream Kemudian ini Disini adalah Nourishing food cream Gak bisa Kemudian ada Timus vulgaris Timi Timus vulgaris Ini menghasilkan Ekstrak timi Kalau ini adalah Obat yang ada di Indonesia Ini obat batuk Isinya ekstrak timi Salah satunya ekstrak timi Ini Diasilkan dari timus vulgaris Timus vulgaris ini Bisa digunakan Sebagai antimikroba Ekspektoran Spasmolitik Dan antiseptik Nah kemudian ada Slavia officinalis Disini Bat digunakan Seperti ini Menyaksirinya Dari saget Telah digunakan Sebagai obat asma Jadi dihirup Mengobati infeksi Saluran pernafasan Atas Penapasan atas Ispa Infeksi Laruran pernafasan atas Kemudian gangguan Caluran cerna Dan digunakan Sebagai obat kumur Ini bisa digunakan Kemudian Kemangi Ini juga banyak Digunakan Apalagi Kalau di Jogja Itu banyak sekali Setiap kita makan Di Apa namanya Tempat Lesean itu Pasti Cuci tangannya Dikasih kemangi Atau memang Ada tambahan kemangi Dan itu bisa jadi lalapan Dia memiliki aktivitas Antibakteri Dan antiseptik Terutama disini Antiseptik tangan Berbahan dasar Minyak siri Dari kemangi Oke Kita lanjut Ke bagian yang ketiga Ini ada beberapa Masih Dan ada Gimnos Mermi Oke Yang pertama Ada Genus Atau Family Lauracee Kalau teman-teman Dapat lihat Disini Pertama ada Cinamom Kazelanikum Jadi kayu manis Itu juga Gak cuman satu Ini yang pertama Kayu manis Zelen Tapi manfaatnya Rata-rata sama Terus ada Cinamom Campora Atau pohon kamfer Ini digunakan untuk Jadi kamfer Kamfer ya Mengandung zat Campor Memiliki aktivitas Sebagai sedatif Antimikroba Tekongestan Antiinflamasi Obat gatal Dan bronchodilator Nah ini juga Ada ya Kayu manis Jangan Paling banyak Kalau di Indonesia Adalah Ciumom Burmani Kayu manis Jangan Sama-sama Memiliki antibakteri Memiliki bau Hayang khas Sama dengan Yang tadi Gak ada bedanya Kemudian ada Moracee Moracee ini Beberapa tanaman Ada beberapa tanaman Salah satunya Yang cukup Terkenal adalah Buah tin Teman-teman juga Sudah membahas Buah tin ini Di dalam Proses Pertemuan Kedua Tentang Buah-buah Atau tanaman Yang ada di Al-Quran Seperti itu Banyak sekali Digunakannya Untuk Kesehatan Maupun Untuk Kosmetik Digunakan Kemudian ada Mirtase Ini tanaman Mirtase Salah satunya Adalah Jambu biji Jambu biji ini Sangat terkenal Jambunya Dia memiliki Vitamin C Yang cukup tinggi Kemudian daunnya Bisa digunakan Untuk Diare Seperti itu Kemudian bisa Untuk meningkatkan Darah merah Sampai karena itu Biasa digunakan Untuk orang-orang Yang mengalami DBD Bahkan Dia sudah ada Produknya Di sini Kita bisa lihat Di sini adalah Hobart-Hobart terstandar Hobart-Hobart terstandar Namanya PCDI CD Volume Extract Sirup Seperti itu Atau juga Dia bisa Sebagai Nodiar Nodiar ini Vito Pharma K Vito Pharma K Artinya Herbal yang telah Diuji cobakan Kepada manusia Jadi Vito Pharma K Untuk mengambat Diare Kemudian ada Eugenia Aromatica Atau Cengkih Minyak cengkih Ini banyak juga Manfaatnya Salah satunya Dia juga Karena dia memiliki Eugenol Dia bisa menjadi Peredahan nyeri Biasanya Kalau teman-teman Mungkin pernah Ke dokter gigi Kalau pas lagi Nambal gigi Biasanya Dikasih cengkeh dulu Jadi Untuk tambalan Sementaranya itu Ada Eugenolnya Digunakan untuk Meredakan nyeri Karena Kenapa Kalau misalnya Giginya Berlubang Kemudian Langsung ditambal Tanpa dihilangkan dulu Nyerinya Atau inflamasinya Maka tambalannya Akan tidak bagus Dan cukup Membuat Malah Membuat Giginya Menjadi lebih sakit Maka Disini ada Minyak eugenol Yang dicampurkan Maka biasanya Agak sedikit Pedas-pedas Sensasinya Di dalam Mulut Bahkan Disini sudah ada Dalam bentuk Pasta gigi Kemudian Ada eukaliptus Tentunya Eukaliptus Menghasilkan Minyak eukaliptus Minyak eukaliptus Sudah sering sekali Dikita gunakan Atau kita dengar Digunakan Diambil minyak sirinya Digunakan Untuk parfum Sabun Lotion Obat nyamuk Banyak sekali Manfaatnya Ini adalah Kayu putih Melaluka Leuka dendrat Kalau ini adalah Yang bisa digunakan Itu adalah Biasanya daunnya Digunakan Kemudian ini adalah Buahnya Dan inilah batangnya Biasanya kalau batang Kalau mungkin Di tempat-tempat Teman-teman yang Ada yang menggunakan Perahu atau kapal Biasanya digunakan Untuk menambal Perahu atau kapal Layan Nah tentunya Paling banyak digunakan Sebagai inhaler Atau biasanya Minyak ya Minyak gosok Gitu ya Untuk Mengurangi Untuk Gekongestan Untuk obat jerawat Antiseptik Anti Inflamasi Atau mungkin Hanya untuk menghangatkan Biasanya Misalnya Anak-anak kecil Digunakan ini Seperti itu Ada T3 oil Kalau T3 oil Sangat terkenal Teman-teman Pasti sudah tahu sekali Di body shop Kemudian Ada T3 oil Yang dari merek Dari Korea Itu juga ada Bagus sekali Untuk aktivitas Anti bakteri Anti jamur Dan anti splur Jadi Bagus sekali Kalau misalnya Teman-teman lagi jerawat Menggunakan T3 oil Kemudian ada Oleasing Ini minyak zaitun Yang terkenal Minyak zaitun Ini berbagai macam Minyak zaitun Itu Ada yang dikonsumsi Dikonsumsi Seperti ini Olive oil Atau kemudian Menjadi kosmetik Untuk rambut Kemudian juga Untuk Hand cream Juga bisa Kalau misalnya Untuk diminum Atau dimakan Memiliki Memiliki aktivitas Anti diabetes Atau menggunakan Darah-darah dalam darah Anti Convulsan Anti Inflamasi Immunomodulator Antioksidan Anti Mikroba Antikanker Hipolipidemic Dan gastroprotektif Dan penyembuh luka Artinya Jika misalnya Kita gunakan Di rambut Itu juga Memperbaiki Kelembapan rambut Atau kemudian Kalau misalnya Di hand cream Memperbaiki Kelembapan tangan Apalagi Dalam saat pandemi Seperti ini Kita hampir setiap kali Menggunakan alkohol Atau hand sanitizer Sehingga perlu adanya Hing cream Untuk mengembalikan Kelembapan tangan Selain itu Dia bisa mempunyai Efek antimikroba Kemudian ada Palma C Ini adalah Bahan Pohon palma Yang pertama Adalah pinang Areca Areca Carltecu Areca Carltecu Ini banyak Manfaatnya Salah satunya Sebagai antibakteri Antioxidan Antiterladang Antidepresan Dan Anti Hiperglykemi Seperti itu Ini banyak Manfaatnya Bahkan sudah ada Dijual Kemudian ada Sopalmeto Sebuah Sopalmeto Kayak asam lemak Atau Fitosterol Fitosterol Itu adalah Sterol Yang dihasilkan Oleh tumbuhan Seperti itu Kemudian ini dia papaverase Papaverin Yang paling terkenal jelas ya papaver somniferum Atau opium Papaver somniferum Atau opium Tentunya dia bersifat narkosis Mengandung alkaloid morfin Morfin dimodifikasi menjadi papaver Kodein, tebain, noskapin Artinya di sebuah narkotik Kemudian ada piperase Piperase, ini juga pernah kita bahas dulu Waktu Beberapa Waktu yang lalu Kita pas saat melakukan uji Menggunakan Uji menggunakan Apa Aplikasi yaitu Salah satunya adalah Yang pipernigrum Kita gunakan, disitu saya bahas bahwa Lada hitam Dan lada putih itu tidak ada bedanya Cuma memang kematangannya yang berbeda Dia bisa menggunakan arti inflamasi Perbaiki saluran cerna Dan fertilitas Selain itu Piperase ini juga memiliki beberapa tanaman Yang cukup sering kita gunakan Yang seperti Sirih ya Sirih ini ada sirih Bisa digunakan pasta gigi Atau kemudian jadi sabun kebersihan Wanitaan Begitu ya Resik fig Ya Seperti bisa juga menjadi sabun sirih Seperti itu Ada sirih hijau Dan ada sirih merah Kemudian ada kemukus Kemukus ini baik untuk Bisa untuk linu Kemudian juga untuk Ekspektoran Atau biasanya Sak nafas Begitu ya Bisa Kemudian ini ada cabai jawa Cabai dari Indonesia Kalau misalnya cabai rawit Apa itu kan sebenarnya Asalnya dari Amerika Selatan Jadi Sebenarnya ini jawa jawa ini Yang asli dari Indonesia Oke Lanjut ada Plataginase Seperti ini Herba ya Biasanya Plantago Namanya plantago itu banyak Plantago mayor Plantago ovata Plantago lanceolata Gitu ya Ini juga ada Daun digitalis Daun digitalis ini Mengandung glikosida jantung Digoxin dan digitoxin Biasanya digunakan untuk Sakit jantung Kemudian ada rubiase Rubiase ini Salah satunya adalah Kina Wah ini sangat terkenal ya Cincona ovisinalis Kina Dimana kita gunakan Sebagai Obat malaria Kemudian ada pace Pace ini banyak sekali Untuk antian kanker Imunostimulan Noni Bahkan dulu pernah ada Minuman noni Digunakan untuk Menyembuhkan kanker Digunakan jus noni Dan ada Pausinistialia Yohimbe Ini digunakan Sebagai Afrodisiar Kemudian ini Ada gambir Gambir Teman-teman mungkin Ada beberapa yang tahu Digunakan Untuk antibakteri Astrigan Dan menyamak kulit Biasanya digunakan Untuk Terlalu Di mulut Digunakan dengan Gambir Untuk ngirih Ngirih Biasanya Sehingga Biasanya ada Sediaan kumur Atau pasta gigi Yang selanjutnya Ada rutase Ini adalah jeruk-jerukan Yang pertama adalah Pilokarpus jaburandi Ini unik sekali Pilokarpus jaburandi Ini bisa Digunakan untuk Sakit glaucoma Tapi hati-hati Jangan kemudian Tiba-tiba Ketemu tanaman ini Terus Wah ini bisa nih Untuk tetes mata Terus kita gunakan secara langsung Tidak bisa Tetap harus menggunakan yang ini Kenapa Hati-hati sekali ya Dengan mata Apapun Tidak boleh sembarangan Diteteskan ke mata Efeknya sangat Fatal Apalagi bisa menyebabkan Kebutaan Sangat fatal sekali Karena harus diproses Steril Kemudian Sesuaikan Dengan tekanannya Cairan-cairan mata Seperti itu Ini ada Citrus SP Ini Citrus ya Tentunya Banyak digunakan Untuk Aromatik Atau Stimulasi Atau Biasanya Perasa Citrus limon Ini diperoleh Minyak sirinya Mengandung beberapa Senyawa Tentunya Limon Citrol Sama ya Masih digunakan Untuk Wangi Citrus bergamia Sama Bergamot Kemudian selanjutnya Ada Salikasei Ini ada Salik alba Salik alba Ini mengandung Salisin Salisin ya Suatu glikosida Yang bersifat Analgetik Dan antipiretik Yang kemudian Dikembangkan Salisin ini Menjadi aspirin Aspirin Memang tidak terlalu Kerenal ya Di Indonesia Pinggol di luar negeri Dulus aspirin Menjadi salah satu Pilihan yang cukup baik Kemudian ada Solanase Solanase Ini terong-terongan ya Biasanya Terong-terongan Bukan cabai-cabean Karena cabai itu Sebenarnya Terong Jadi gak ada Itu cabai-cabean Yang ada itu Terong-terongan Yang benar itu Ini ada Atropabeladon Ini mengandung Alkoid Beladon Hyosiamin Atropin Hyosiamin Antikolinergic Digunakan sebagai Antikolinergic Biasanya juga Untuk Perut ya Seperti itu Kemudian ada Ini Datura Tramonium Atau kecubung Tapi Perlu berhati-hati Kecubung ini Bisa Berbahaya Karena memiliki racun Seperti itu Memiliki efek Halusigon 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 Halusinogenik Halus Jangan halus Coba Kalau teman Ada yang punya Teman halus Mungkin habis makan Kecubung Tanaman ini Mengandung Alkoid Hyosiamin Sama tadi Dia bisa Digunakan Untuk Nyeri tulang Rematik Biasanya Nyeri perut Biasanya Untuk Kram-kram Perut Biar Bisa Ekstrak Hyosiamin Kemudian Yang selahir Adalah Zingiberase Banyak sekali Kalau untuk Contoh tanamannya Banyak sekali Teman-teman Nanti bisa cari Apa sih Jahe Apa sih Itu Tapi disini Salah satu Contohnya Adalah Jahe Minyak sirinya Mengandung Zingiberin Beta Bisa Bolen Serta Sogaul Seperti itu Nah ini Dinyatakan Haman Untuk ibu hamil Jadi kalau misalnya Mual muntah Bisa digunakan Jahe Tentunya Jahenya cari Yang terbaik Artinya Jahe itu yang terbaik Adalah dipanen Pada saat Tidak memiliki Banyak air Sebab Kalau banyak air Nanti didalamkan Ini kan Tempat menyimpan Makanan Sehingga Dia sangat Banyak Mengandung air Daripada Minyak siri Ataupun Metabolit Sekundar lainnya Nah Ada lagi Tanaman Gimnosperme Ini ada dua Ginkosenai Dan Taksus Atau Taksase Nah Ginkoseae Ini adalah Salah satu Tanaman yang Luar biasa Ginkobiloba Yang digunakan Untuk meningkatkan Daya Ingat Demensia Untuk orang-orang tua Jadi teman-teman Tidak usah Nyoba Kenapa Kenapa Karena ini cukup Berbahaya Karena ini cukup berbahaya Kalau misalnya Teman-teman Sehat Kemudian Bisa terjadi Pecahnya Pembuluh darah Apalagi Minum aspirin Atau Heparin Komadinin Warfarin Itu meningkatkan Resiko Resiko Perdarahan Sehingga Perlu berhati-hati Menggunakan Ginkobiloba Ini Kemudian Ini ada Taksase Taksus Ini adalah Obat Kanker Taksol Ini diambil Dari Batangnya Jadi Batang Pohonnya Ini Diambil Untuk Itu Untuk Antikanker Terima kasih Nanti Minggu Depan Itu Juga Teman-teman Akan Melakukan Mengerjakan Kuis Kemudian Akan Membuat Rangkuman Atau Seperti Biasa Main Mapping Tentang Family Tanaman Obat Begitu Saja Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Ada Pertanyaan Boleh Disampaikan Kedalam Classroom Yang Dimana Di bawahnya Ada link Video ini Sehat Selalu Teman-teman Sekali lagi Mohon maaf Tidak bisa Bertemu Langsung Dalam Zoom Semoga Bisa Mewakilkan Atau Bisa Menggantikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh